Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat N-219, salah satu pesawat kebanggaan masyarakat Indonesia, yang kini telah memasuki masa produksi masal. Proyek pesawat N-219 sudah berjalan bertahun-tahun. Dimulai dari pencetusan ide pertama pembuatan pesawat berkapasitas 19 penumpang yang muncul pada 20 tahun lalu, yaitu pada 2003. Dan setelah penantian panjang tersebut, akhirnya, N-219 lolos sertifikasi dan siap diproduksi pada akhir tahun 2020 lalu. N-219 menjadi harapan bagi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia berharap, pesawat ini akan menjadi titik balik, dan tanda kebangkitan industri pembuatan pesawat terbang di Indonesia. Apabila kita lihat sekilas, pesawat N-219, mempunyai sedikit kemiripan dengan salah satu pesawat yang juga diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia, dan saat ini merupakan salah satu pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia yang penjualannya paling laris, yaitu pesawat NC-212. Lantas, apa perbedaan dari kedua jenis pesawat tersebut, yang bisa dibilang serupa tapi tak sama? Sebenarnya, dengan melihat perkembangan PT Dirgantara Indonesia, perusahaan Indonesia ini, membuat roadmap rancangan dan pengembangan pesawat secara realistis, yaitu berkembang dengan perlahan tetapi pasti. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Tentu, karena PT Dirgantara Indonesia, lebih memilih untuk merancang pesawat dengan kapasitas yang sedang atau bahkan lebih kecil dahulu, daripada melanjutkan dan mencoba mengembangkan pesawat yang berkapasitas besar. Kita tahu, PT Dirgantara Indonesia sudah mampu membuat pesawat berkapasitas hampir 70 penumpang, yaitu prototipe kedua N-250, yang terbang pada tahun 1996 lalu. Tetapi, PT Dirgantara Indonesia saat ini lebih memilih untuk mengembangkan pesawat berkapasitas 19 penumpang, daripada langsung mengembangkan pesawat berkapasitas yang setara dengan N-250. Bisa dibilang, PT Dirgantara Indonesia lebih memilih langkah pasti, daripada harus mengedepankan gengsi. Kembali ke topik awal, pesawat N-219 merupakan adik dari NC-212, N-219, bisa dibilang, menjadi versi upgrade besar-besaran dari pesawat NC-212. Dengan pengalaman puluhan tahun memproduksi pesawat NC-212, tentu, PT Dirgantara Indonesia di atas kertas, mampu secara mandiri mengembangkan pesawat N-219. Perbedaan mencolok pesawat N-219 dan NC-212, adalah kapasitas penumpang. NC-212 untuk versi penumpang sipil, bisa mengangkut hingga 12 penumpang. Sedangkan untuk N-219 dirancang dapat menampung hingga 19 penumpang. Tetapi, hal itu tidak mutlak, semua sesuai dengan konfigurasi. Contohnya, pesawat NC-212 untuk versi militer, bisa mengangkut hingga 20 pasukan. Apabila dilihat dari penamaan, di sini ada perbedaan antara NC di pesawat NC-212, dan huruf N saja, pada pesawat N-219. Lantas, apa artinya? Pasti sudah banyak yang mengetahui, terselipnya huruf C pada pesawat NC-212, bermakna ada campur tangan kasa Spanyol di pengembangan pesawat ini. Pesawat NC-212, awalnya dikembangkan dan diproduksi oleh kasa Spanyol. Kasa Spanyol mulai mengembangkan kasa C-212 pada tahun 1960-an, dan berhasil melakukan pengiriman perdana pada tahun 1975. Selanjutnya, pada tahun 1976, PT Dirgantara Indonesia bisa memproduksi NC-212 di Indonesia, dan tentu menggunakan lisensi dari kasa Spanyol. Sedangkan pesawat N-219 merupakan pesawat yang murni dirancang oleh Indonesia secara mandiri, walaupun beberapa komponen masih berasal dari luar negeri. Tetapi, pesawat N-219 berhak dilabeli pesawat buatan Indonesia, karena memang sepenuhnya dirancang dan dikembangkan oleh Indonesia, sesuatu yang wajar, di industri pembuatan pesawat terbang. Baik NC-212 maupun N-219 masing-masing menggunakan dua enjin, dan landing gear atau roda pendaratan yang tidak bisa dilipat atau retrack, karena memang belum diperlukan untuk pesawat subsonik sekelas NC-212 dan N-219. Sebagian besar pesawat NC-212 memiliki ram door pada belakang pesawat, karena memang mayoritas dipesan untuk pesawat angkut, sedangkan pesawat N-219 yang saat ini sudah diproduksi sebanyak dua prototipe, dari keduanya tidak dilengkapi ram door karena memang N-219 difokuskan untuk pesawat penumpang komersil. Terlepas dari segala hal, semoga beberapa bulan ke depan kita akan menyaksikan pengiriman perdana pesawat buatan Indonesia, yaitu N-219, dan akan menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Itu tadi, pembahasan singkat kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.